Halo guys kembali lagi di Umar Gaming dan kali ini Umar Gaming kita akan membahas tuntas all extra yang ada di SkiBidi Twilight episode 70 part ketiga ini guys so buat teman-teman teman-teman para pencinta SkiBidi jangan skip videonya karena akan ada banyak detail-detail rahasia-rahasia yang akan bikin kalian tercengang guys hehehe Umar Gaming so banget guys oke eh apa lagi ya ya pokoknya nanti kita lihat dulu eh video video part ketiga 70 part 3 ini nanti baru nanti akan Umar Gaming jelaskan satu persatu easter egg yang ada di dalam video SkiBidi Twilight 70 part ketiga ini guys oke dan buat teman-teman yang respect sama pengorban si Darkspeakerman dan si Plunggerman guys berikan like sebanyak-banyaknya di video ini guys itu sih pengorbanan keren banget di akhir-akhir battle ngelawan si salah satu boss scientist jadi mereka berjuang berdua-duang awalnya kan yang berdua-dua cuma si Plunggerman sama si Darkspeakerman mereka malu berdua untuk ngelawan si scientist ini guys itu keren banget guys oke guys kita ginanya guys biar kita nggak seru banyak basi kita langsung aja masuk ke dalam video guys ya Oh ya jangan skip video ini guys ya karena akan banyak temuan easter egg yang bikin kalian terkaget-kaget ya guys kita akan masuk ke dalam videonya oke guys yang pertama ini adalah ini ini sebenarnya bukan easter egg ya cuman gue mau share aja kalian jadi gue masukin gue masukin ke dalam poin easter egg tapi bukan easter egg ya pokoknya ini gitu lah jadi yang pertama adalah ini adalah episode pertama yang penuh dengan voice ataupun penuh dengan suara kan jarang banget di episode-episode afukbum tuh yang banyak ombrol banyak komunikasi secara suara gitu loh biasanya kan cuma gambar visual yang battle dengan ekspresi muka ataupun dengan ekspresi body language gaya tubuhnya yang menjelaskan bahwa ini lagi marah ini lagi kesal dan lain-lain guys jadi disini kita akan menemukan banyaknya komunikasi teks dari terutama dari sisi sisi secret engine dan sama si scientist toilet oke lanjut lagi guys ya tadi yang pertama dan sekarang kita lanjut ke poin yang kedua ini di episode eh apa ya di episode di menit yang ke sembilan kurang lebih guys jadi kita akan menemukan di belakang kurang lebih toilet cloud car yang mati ataupun di saat awal-awal scene di episode 74 ketiga ini kita akan menemukan adanya teks toilet jadi ini adalah adat-adat ekstoilet yang katanya banyak teori gua lihat di channel lain katanya ini adalah alien toilet lah atau telurnya awalnya telur sisi kibi di toilet dan lain-lain dan lain-lain ya itu seserah ya itu kan namanya teori guys ya tapi dari apa yang Umar Gaming dapat ini adalah bentuk semacam fair dari Dafukbum yang mana referensinya ini ini diarahkan sama ada youtuber luar namanya steak jadi waktu itu dia lagi kayak streaming gitu guys nah judulnya itu save save maksudnya saving save bukan saving simpen sh save gimana nyebutnya ya shave shave your eyebrow jadi inti kalau dalam bahasa Indonesia itu disuruh cukur bulu matamu nah kurang lebih kayak gitu nah nah Dafukbum itu join join ke streaming streamnya dia dan si steak ini si steak nama youtubernya namanya steak dia itu bener-bener nyukur alisnya guys jadi ini bentuk fair dari Dafukbum untuk kayak ngerespek apa yang dibuat si youtuber steak itu atas respon dari Dato' Dafukbum di channelnya si steak itu kurang lebih gitu guys ya oke guys kita lanjut lagi SRX selanjutnya adalah dimana adanya tiba-tiba si dark speaker man sama dark sama splunker man dia tiba-tiba punya kayak kemampuan transparan atau tidak terlihat gitu guys hal ini kita bisa lihat ketika munculnya si skibidi toilet yang laser laser itu yang sedang berpatroli tiba-tiba harusnya kan ketemu ketemu dan ketangkut tiba-tiba si dua aliansi kita si plunker man sama si dark speaker man ini tiba-tiba tidak terlihat gitu guys dan ternyata ini sepertinya tidak disadari oleh si plunker man sama si dark speaker man jadi ada bantuan dari skibidi yang sedang sedang memantau mereka eh sorry bukan skibidi ada bantuan dari si kameraman normal yang dicudogai katanya ini hantu kameraman lah atau apalah kalau menurut mereka emisi kayaknya ini salah satu bentuk suruhan dari si secret agent kenapa kayaknya mereka disuruh pura-pura mati atau apapun itu dan mereka punya teknologi untuk semacam invisible gitu guys tidak terlihat kita bisa lihat dari dari mana di belakang ada si si kameraman hijau ini sedang mengawasi si plunker man sama si dark speaker man mereka kayak ngebantu gitu guys jadi dibantu dikasih invisible jadi tidak terlihat gitu guys kurang lebih segitu guys ya kalau kan ada teori juga katanya ini hantu skibidi atau apa kalau menurut mungkin kayaknya bukan jadi kayaknya memang mereka disuruh eh kayak pasukan kematian kayak gitu kali ya kali ya terus ada misi lain dari si secret agent karena kayaknya secret agent mencurigakan guys dia ini sebenarnya di pihak skibidi atau di pihak aliansi guys oke kita lanjut ya oke selanjutnya guys nah disini kan sebelum mereka masukin ruangan jadi si secret agent terdengar seperti ngomong kalau dalam bahasa Indonesia tuh kamu tidak baik kamu hanya punya satu putaran nah aku akan membunuh jadi si secret agent ngomong sama si scientist kayak gitu dan disini menurut Umar Gaming kayaknya disinilah di sini lah jadi kalau dalam bahasa Inggris si secret agent tuh kayak ngomong ke si siapa si scientist tuh kayak ngomong you are not good you have one spin my little boy I will kill you nah ini adalah komunikasi antara si si secret agent sama si dafok boom dan disini menurut Umar Gaming kayaknya disinilah nanti goalsnya di akhir ya guys ya yang mau gue jelasin sekarang ini dan disinilah salah satu alasan kenapa si daf si pelanggerman mati guys kenapa kayak kayaknya guys si secret agent itu nih secret agent ini kayaknya dia memang nggak beres bisa jadi memang dia adalah pemimpin skibidi awalnya terus beralih kubu atau mungkin dia salah satu pendiri dari skibidi karena kalau kita lihat gue lupa di episode berapa yang dimana cuman dua gimana biasanya cuman 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 si draf speaker main sama si pelanggerman yang sekarang masih hidup yang nanti dia akan ada s-racknya di akhir guys gue kasih kubu di awal kenapa si pelanggerman mati kayaknya karena si pelanggerman ini tinggal adalah yang terakhir mengetahui bahwa si dafok boom itu kemungkinan besar terlibat dalam proyek skibidi toilet entah entah sebagai pemimpin entah sebagai pencetus awal atau apapun itu intinya terlibat lah guys ya makanya si pelanggerman dimatikan karena nanti ada ada omongan dari dafok boom langsung yang menyatakan dengan jelas bahwa si pelanggerman tidak akan hidup kurang lebih demikian guys oke kita lanjut lagi guys ya terus secret agent kabur nah disini pelanggerman pelanggerman diserang sama si laser light toilet nah disini guys ini disini juga ada gimana ya kayak si bentar bentar ekspresi dari si kakek scientist ini kayak kaget nah ini guys kenapa gua mau fokus kesini karena menurut umar gaming kayaknya disini si secret eh si scientist ini kayak kaget kok si pelanggerman atau tm aliansi punya remote yang bisa kontrol areanya si skibidi guys ekspresi mukanya kayak shock kaget gitu guys tapi tetep setelah itu mukanya ngeremein guys ya tuh remote-remotnya bisa kontrol seluruh yang ada di tempat si scientist ini guys sampai dia mau kabur aja gak bisa tuh dia mau kaburnya ditahan sama si pelanggerman ya kesel ini kayaknya mau teleport ya teleportnya aja di cancel guys keren banget tuh si remote-nya keren banget nah disini akhirnya mereka berdua battle nanti nanti yang kemarin gua bilang tuh apa namanya kan nanti si scientist kan masuk ke dalam tubuh baru guys ini si daraspekemen mati guys si daraspekemen meninggoy ya dia meninggoy guys oke nah ini kerennya si daraspekemen ya udah meninggoy tapi masih apa namanya masih berusaha nyerang si scientist nih dia mau teleport cuman dateng dan reinforcement si bigs tv man dateng untuk membantu karena gak jadi diserang nih ya kan nah ini si siapa namanya si scientist nih masuk ke tubuh barunya guys nah ini nih yang kemarin gua baru nyambut yang kemarin gua bilang si scientist itu tubuh barunya error ternyata enggak guys yang dia tiba-tiba terlihat nah disini guys nih rahasianya nih disini adalah trio woman kita guys si dark speaker woman si dark tv woman sama si dark camera woman mereka lah yang berulah di dalam nah masuk guys mereka lah yang berulah masuk ke dalam tubuh si scientist ini nih 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 lubang ini gua mau ngasih lihat ini bentar boleh bentar sorry ya guys kalau agak-agak pusing sorry apa sih nah ini lubang ini guys bentar coi bentar coi gua harus ngaturin gila sorry ya oke nah lubang inilah eh kalau gak jelas sorry ya ini lubang ini yang nah pokoknya lubang yang ini guys ya lubang ini yang jadi pintu si tiga trio woman itu masuk ke dalam tubuhnya si scientist toilet untuk mengacaukan si scientist kibi di toilet ini kita lanjut aja ya nah ini yang diserang si apa sih si nemamen atau kamera juga ya di kamera ya nah ini tiba-tiba dia teriak nah ini si trio woman guys gua pikir awalnya dia rusak tubuh baru karena kan kayaknya belum siap tubuh baru nah tuh ditutup-tutup sama si speaker woman gua baru lihat tuh mantep guys disini dia mau kabut oh tidak bisa kita dibuat sama si trio titan ya buat kita guys ini bakal sama korna titan kameramen ini di ini dipenyet toh ya dipenyet sama si titan titan nah ini guys nih ini nih jadi kan si titan specimen kesel banget sama si scientist kenapa karena dulunya si titan specimen pernah di infected atau terinfeksi nah ini ulahnya si profesor ini guys makanya dia kesel guys kesel banget ya inget masa lalu pernah dianiaya atau pernah di kendalikan sama si seprofesor ini guys hahaha nah ini nih ini juga kayaknya si siapa ini ada omongan ee ee si 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 satu-satunya si Plunggermen Plunggermen yang nah muncul lagi kan transmission error, recording error, nah ini nih ini si jazz nih, jazz coklat jazz coklat sama dua dua kameramen hijau yang sepertinya memang dipalsukan kematiannya menjadi ada tugas langsung dari si Dafukbum atau secret agent ini guys maka boy, kita lanjut lagi boy sekarang adegan beralih ke secret agent nah ini, bentar jadi adegan beralih ke secret agent yang sedang adegan beralih ke secret agent yang sedang duduk di atas meja jadi ada kamera, speaker, dan TV di sebelah kanannya nah nanti kita akan dia sedang mengucapkan terima kasih salam dan terima kasih kepada Plunggermen dan lain-lain karena telah berhasil mengalahkan karena telah berhasil mengalahkan si scientist toilet nah nanti kita akan melihat ada kameramen yang menyerahkan semacam kartu gitu guys jadi yang mencatat bahwa akan datang bahaya baru yang memerlukan rincian tertentu untuk tetap dirahasiakan nah ini yang jadi apa nih guys nah ini nih jadi dia kasih kasih catatan gitu guys nah ini kasih note gitu nah kalau menurut nomor gaming sih kayaknya ancaman baru adalah nih yaitu astro toilet dan pasukannya yang baru karena kan kayaknya astro toilet ini kayaknya tidak tidak sepaham dengan scientist toilet ataupun jimen toilet selama ke pemimpinan mereka makanya ada beberapa scene si astro toilet tuh mengelawan si jimen atau mengebantah si scientist toilet makanya kayaknya kemungkinan besar sih kalau menurut nomor gaming astro toilet akan membuat pasukannya sendiri untuk melawan tim aliansi guys kayaknya sih seperti itu dan inilah yang agak agak mencenangkan jadi si si secret engine ini bilang tanpa ada bukti yang tersisa dan tidak ada yang selamat dan si secret aja menyebut bahwa pelanggerman secara langsung dia menyebut bahwa si pelanggerman tidak akan selamat dan disinilah banyak teori Umar Gaming juga selesai sama teori tersebut kemungkinan besar si davuk boom ini ada keterlibatan sama ski bidhi toilet entah dari sisi kepemimpinan atau penyetus atau pembuat dan lain-lain gak tau juga guys kan masih jadi misteri jadi dia ini kayak mau menghapuskan bukti jejak dari keterlibatan davuk boom tentang ski bidhi toilet karena kita bisa lihat dari semua penelusuran banker yang ada di di misi pokoknya misi selama-lama misi penelusuran banker itu ada dua hal yang menjadi catatan penting karena pertama waktu si pelanggerman sama dark speaker man di dalam guys lanjut lagi guys jadi intinya aku mau bilang gini jadi waktu pas si dark speaker man sama si pelanggerman waktu masih misi penelusuran di dalam banker kalau gak salah waktu itu si jas coklat masih hidup sama beberapa temen masih hidup kan mereka di dalam lab itu menemukan adanya gambar-gambar yang menggambarkan seolah-olah si davuk boom ini terlibat dalam proyek ski bidhi toilet itu itu yang pertama terus yang kedua nah tadi yang pada saat si pelanggerman sama si dark speaker man itu mau masuk ke ruangan yang dimana si davuk boom atau sorry si secret agent sama si scientist sedang ngobrol berdua guys pertanyaannya ngapain si secret agent bicara sama si scientist toilet artinya kan ada komunikasi entah sedang bangun kerjasama entah sedang apa atau soalnya ada bahasa my little ball jadi seolah-olah si dah kukum ada kerjasama atau si scientist si secret agent ini ada kerjasama sama si scientist entah dalam hal apa guys itu yang masih omar gaming masih belum tau guys ya kalau temen-temen ada yang punya teori skater kait skibit boleh banget komen di kolom komentar guys karena gue sih maunya kita saling sharing ini ya saling sharing teori gitu guys ya oke guys kita lanjutkan kembali oke sekarang kita lanjut lagi guys disinilah penggormennya meninggoy guys dibakar dia guys nah ini kan muncul critical damage tuh langsung sedihkan si dua woman ini ini jadi disini adalah episode dimana juru kamera kita POV pelanggerman dikremasi sampai mati dibakar guys nah itu ucapan perpisahan terakhir sama si titan kameramen parah jadi ini ini merupakan episode pertama dimana pelanggerman kita atau POV kameramen kita dibunuh dengan sengaja oleh si secret agent dan juga merupakan episode pertama dimana secret agent membunuh seseorang secara langsung dan sengaja guys oke guys gimana easter egg yang umar gaming kasih ke teman-teman semua jadi umar gaming sudah bahas tuntas easter egg di skibid detret episode 70 part ketiga ini guys jadi kita rangkum aja satu-satu guys pertama ini adalah episode pertama yang penuh dengan acting suara atau banyak inilah obrolan disitu guys terus dan disini salah satu episode terpanjang di episode yang diposting oleh si Dafu Bum terus yang kedua ada toilet eggs yang terlihat pada menit sembilan di belakang toilet klaukar yang mati yang merupakan referensi dari youtuber yang biasa dipanggil nama stick jadi tadi gue jelasin di awal intinya ini adalah ucapan kayak respect dari Dafu Bum karena waktu pas join live si stick itu si Dafu Bum join dan si stick benar-benar nyukur bulu matanya guys terus juga lanjut guys ini adalah episode pertama dimana POV kameramen yang kebetulan kali ini si pelanggerman dikremasi sampai mati ataupun dibakar sampai mati dan ini juga merupakan episode pertama dimana POV kita dibunuh dengan sengaja oleh si secret agent dan juga yang pertama kalinya dimana si secret agent kita membunuh seseorang secara langsung dan dengan sengaja ya masalah alasan barang bukti dan lain-lain nanti kita bisa bongkar ke depannya guys ya dibuat teman-teman yang punya teori silahkan banget komen di kolom komentar apa lagi ya guys kayaknya sih mungkin itu aja guys ya oh ya itu si titan speaker man yang terlihat kesel karena dulunya kan pernah dikendalikan sama si scientist jadi mungkin ingat masa lalu si titan speaker man kesel banget karena pernah di terinfekted gara-gara si scientist kibiri toilet oke deh guys mungkin itu aja yang bisa Umar Gaming bukan main kan Umar Gaming kasih ke teman-teman yang bisa Umar Gaming sharing jadi Umar Gaming sudah reset ini kebetulan lumayan effort kita bikinnya tapi gak apa-apa buat teman-teman semoga teman-teman suka semoga teman-teman nyaman jangan lupa like comment and subscribe terima kasih yang sudah tonton Umar Gaming doakan buat teman-teman biar sehat selalu oh iya sharing dong teori-teori kalian terkait kibiri ini guys kalau Umar Gaming tahunya teorinya kurang lebih kayak gitu guys mohon maaf kalau ada salah-salah kata dadah